Olahraga Renang Olahraga Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan kecepatan menggunakan tangan dan kaki. Berenang juga disebut sebagai olahraga tanpa gaya gravitasi bumi atau non-weight barrier exercise. Umumnya terdapat 4 gerakan atau gaya renang yaitu gaya bebas, gaya kopu-kopu, gaya punggung, dan gaya dada. Peraturan yang melekat pada olahraga atau kompetisi renang pada skala global ditetapkan oleh Federasi Renang Internasional atau disebut sebagai FINA, sedangkan skala nasional diatur oleh Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau disebut sebagai PRSI. Jenis kompetisi olahraga renang dibedakan berdasarkan jarak tempuh, jenis kelamin, dan tipe gaya renang. Selain 4 gaya kategori lomba yang ada, terdapat juga kategori gaya ganti perorangan, gaya ganti estafet, dan gaya bebas estafet serta gaya maraton. Olahraga renang yang dilakukan di kolam renang memiliki spesifikasi tertentu dari kolam renang tersebut. Federasi Renang Internasional menetapkan bahwa kolam renang ideal yaitu panjang 50 meter dan lebar 25 meter, sedangkan kedalaman kolam renang antara 1 hingga 6 meter. Pada kolam renang yang digunakan untuk tujuan kompetisi, lebar lintasan yang ditetapkan adalah 2,5 meter, yang dipisahkan dengan tali lintasan yang tersusun atas pelampung berwarna hijau, biru, dan kuning. Pada kolam kompetisi juga biasanya dipasang papan sentuh pengukur waktu otomatis dan balok start. Berdasarkan catatan sejarah secara digital, kompetisi renang mulai diselenggarakan pada tahun 1800 di Eropa. Olahraga renang mulai dilombakkan dalam ajang olimpiade pada tahun 1896 di Atenang. 12 tahun kemudian, barulah Federasi Renang Internasional dibentuk. Sejarah mencatatkan bahwa terdapat beberapa perubahan gaya dalam olahraga renang. Awal tahun 1800 dikenal renang gaya dada, kemudian tahun 1873 dikenal renang gaya bebas. Selanjutnya dikenal juga gaya renang kupu-kupu pada tahun 1930. Renang merupakan olahraga yang dapat melatih dan melatih. mengembangkan otot-otot tubuh secara menyeluruh, selain dapat meningkatkan kebugaran jasmani sebagai salah satu olahraga aerobik. Olahraga renang termasuk olahraga yang minim risiko, cedera fisik karena saat berenang seluruh berat badan ditahan oleh air atau mengapung. Selain itu, olahraga renang juga tidak membuat persendian kita bekerja keras seperti halnya pada olahraga lain contohnya olahraga basket dan tenis. Di samping itu, olahraga renang umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang relatif panjang. Hal ini bermanfaat dalam memacu peredaran darah dan mendistribusikan oksigen ke semua organ tubuh secara lebih efisien. Perenang dibolehkan memakai topi renang dan kacamata renang. Perenang yang semula menggunakan kacamata, baik minus maupun plus, dapat memilih untuk mengenakan kacamata renang minus atau menggunakan lensa mata bersama kacamata renang normal. Gerakan-gerakan yang terlibat dalam olahraga renang dapat memicu pergangan otot dan berpotensi menjadikan otot-otot tubuh lebih elastis. Selain itu, diketahui juga bahwa renang mampu membentuk kekuatan otot dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap kelelahan fisik. Sebagai contoh, renang dengan gaya bebas diketahui sebagai gaya renang yang sangat efisien karena melibatkan banyak otot dan sendi yang bergerak. Pada gerakan renang yang awal terlibat adalah pada bagian ekstremitas superior. Pada klavikula otot, otot yang berperan yaitu pectoralis major dan latissimus dorsi. Otot ini berperan pada setiap gerakan lengan ditarik ke dalam air. Pada saat gerakan menangkap, otot pada flexor elbow berkontraksi dan muscle tricep raki berkontraksi saat siku mulai diluruskan. Pada fase recovery, otot yang aktif adalah otot deltoid dan otot ratorar cuff. Selanjutnya, otot-otot yang menjadi stabilator inti pada saat fase recovery yaitu transvesus abdominus, rectus abdominis, dan erector spine. Sedangkan pada gerakan lanjut dari sebuah renang yaitu transvesus abdominus, rectus abdominus, dan erector spine. Terjadi pada bagian ekstremitas inferior, sama-sama memiliki dua fase yaitu fase pendorong dan fase recovery. Yang pertama adalah fase pendorong. Pada fase ini melibatkan otot-otot pada tungkai atas dan pelviks otot-otot tersebut adalah iliopsas dan rectus femoralis. Setelah itu, pada fase recovery, otot yang terlibat adalah otot glatius maximus dan glatius medius. Lalu diikuti oleh kontraksi pada grup otot hamstring. Sedangkan otot gastromikus dan celius akan berkontraksi pada saat ada tekanan yang diberikan oleh air terlalu berat. Terima kasih telah menonton! Olahraga renang membuat seluruh anggota tubuh bergerak dan diketahui mampu membakar sekitar 350 hingga 420 kalori per jam. Seperti halnya pada kondisi lain secara fisiologi. Jika olahraga renang dilakukan dengan senang hati, maka hal ini dapat memicu tubuh memproduksi hormon endorfin. Saat berenang, sel-sel otot akan melebarkan pembuluh darah jantung sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan mengakibatkan peningkatan metabolisme kolesterol dalam darah dapat diturunkan. Sebuah fakta penting juga menunjukkan bahwa Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!